Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP, Setia Budi Arijanta menjadi salah satu saksi dalam sidang lanjutan kasus tugaan korupsi KTP elektronik hari ini. Sebelumnya, Setia Budi Arijanta mengaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek KTP elektronik pernah menolak sejumlah saran yang direkomendasikan oleh LKPP berupa 9 paket lingkup pekerjaan. Hal ini disampaikan Setia Budi kepada penyidik KPK. Di antaranya LKPP menyarankan pelelangan tender dilakukan secara elektronik atau e-procurement. Diakui Setia Budi, kesembilan saran tersebut bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya kegagalan dalam proses pengadaan. Namun Panitia Pengadaan kala itu menolak saran yang direkomendasikan LKPP dan memilih untuk mengikuti perintah terdakwa Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen. Kuasa Hukum Terdakwa menyatakan seluruh pekerjaan dalam tahap pengadaan yang diputuskan oleh Sugiharto sesuai dengan hasil koordinasi tim teknis bersama sejumlah pihak. Mengenai LKPP itu kaitannya kan pemecahan menjadi 9 paket. Itu berupa saran ya, saran masukan dari LKPP. Termasuk tender harus dengan menggunakan e-tender lah ya. Nah mengenai yang 9 paket, ketika Pak Sugiharto itu menerima masukan dari LKPP, kemudian dia mengkonfirmasi kepada tim teknis. Nah setelah mereka mengkonfirmasi kepada tim teknis, tim teknis masih bersepakat bahwa itu lebih efektif kalau tetap menjadi 1 paket. Jadi bukan 9 paket, tetap 1 paket. Kemudian hal ini sudah dilaporkan kepada Tertakwa 1, kemudian kepada Pak Menteri, kemudian dibawalah perundingan itu, diskusi disitu sampai kepada rapat yang dilakukan dengan Pak Wakil Presiden waktu itu. Kemudian disimpulkan pada saat itu, tetap menggunakan 1 paket. Nah itulah yang diambil keputusan oleh Pak Sugiharto. Terima kasih.